Halo guys balik lagi di nyoba makan Oke balik lagi bersama gua dan kita akan Halo guys welcome back to my YouTube channel di nyoba makan Oke kali ini ada makanan viral lagi ya namanya miju dan gua beli dua bungkus karena ingat ini bukan video mukbang jadi ini udah video review dimana kita akan mereview makanan dan disini gue nyapin disini ada mie dan telur yang disini juga udah ada telur cuman ini agak creamy gitu cuman kayak masih belum matang dan bumbunya saya menggul mengasukin gua menyiapkan untuk memasukannya sekarang kita nih ada-ada yang keju nih dia meju namanya mie keju mau yang ini juga dia akan ini dan kalian bisa dapetin di supermarket supermarket terdekat ya Aduh nih agak susah nih kejunya keras ya kita review satu-satu dari yang ngerasanya bolok nes ya bol bulgogi keju bulgogi sampai keju yang biasa original sebenarnya gua gimana ya udah memperjelasin kan ya Aduh 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 Oh ini sambal nih nih sambal tuh taruh semua taruh semua semua bumbunya agak lengket karena ininya nih jadinya nih bumbunya ini bumbunya oke Oh ntar kita-kita pasang lagi bumbunya langsung langsung ke bumbu yang kedua yang ini bulgogi cheese juga Oh deh sama ya cuman lebih wanginya lebih beda aja gitu enggak tahu wanginya apa ini juga udah nah bumbunya nih agak susah di bumbunya bener-bener gumpul ya satu rambut gue berantakan bumbunya bener-bener gumpul ya jadi gue dari samping aja ribet tadi dari atas satu nah ini juga ada sampelnya kita langsung aja kenapa nggak pakai mangkok sendok karena dia ternyata dia menyediakan sendok plastik eh apa garpu plastik dimana kalau dia udah menyediakan garpu plastik dan ini dan tempatnya udah ada selet gini itu berarti dia udah menyiapkan segalanya jadi yang gua aduk dulu bentar walaupun ini kurang berfungsi sih sebenarnya sih kita coba banget ya ngaduk begini ya nggak mau rata loh bumbunya loh nggak mau rata jadi kita coba aduknya begini juga kalau masih nggak rata gua pakein ini aduknya baru pakein garpu uh lumayan rata nih ini dia bercampur gimana gitu jadinya langsung langsung merata loh yang keju langsung merata loh ya walaupun agak nggak ngerata sih bumbunya berantak kanjir bumbunya berat enak bumbunya ya bumbunya 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 Oke udah gue aduk ya dia udah penampakannya seperti ini penampakannya yang ini yang kuning lebih kuning dan yang merah ya lebih ke merah dia kan bumbunya terus yang ini bumbunya nggak gumbu sambalnya nih Oke pertama kita nyobain yang original dulu yang ini bulgogi kita taruh nyobain original Aduh harusnya ini lebih creamy kenapa telurnya tadi setahu gua gue masak kau tahu gua ya gue masa kayak seperti kurang ini kayak masih setengah mateng dan gue mengingatnya begitu kita harus coba kejunya berasa banget dalam kejunya berasa banget bambun nih kayak makan Pomi tapi Pomi yang goreng tapi dengan bumbu yang berbeda kalian mau coba boleh nih gue geser dulu mejanya karena ini lebih makan lebih kayaknya enakan dipegang ya kalau begini karena dia susah gitu nariknya pokoknya dia lebih keju sih bener-bener ngerasain kejunya tuh tepat banget itu gua saranin bener masa keluarnya tuh yang agak setengah mateng dia biar creamy gitu tuh biar creamy gitu kalau dalam masalah buat minyak itu terserah kalian ya tapi kalau buat kalau kalian pakai telur bosannya setengah mateng jadi waktu dia pecah tuh telur kayak masih lumer gitu oh nih rasanya enak nih serius walaupun agak susah nyeroknya enggak kayak gampang di mangkok kita harus apada menghargai karya-karya yang membuatnya dia memberikan senok ini berarti jangan di jangan di mangkok ubu bumbu terakhir bersama telur-telur satu kelar lumayan ya deh sambelnya ya bikin batuk ya dan ini nih gua penasaran nih wanginya nggak mencolok ke keju jadi kita langsung coba aja rasa bulgogi tuh gimana dan dia tuh nggak terlalu creamy soalnya dia nggak pakai minyak ya dan waktu kalian masukin itu yang pertama full keju yang kedua dia bumbu bumbunya kayak bumbunya tuh pun kental kayak nggak minyak ya kayaknya sih nggak minyak sih nggak nggak berminyak gitu ya kalau kelihatan dari sini buat kalian kalau nggak kuat makan dua satu cukup soalnya waktu dimasak emang kecil ya tapi waktu makan itu kan lumayan juga Buka pada isinya yang ini tidak selembut yang tadi guys tapi kayaknya emang kalau bumbu-bumbu terakhir kalau mantep ya ini telur ini ada telurnya masih matang nih ada nice oke eh ini adalah review gua mengenai makanan ini untuk yang ini yang kuning gua kasih nilai 9 per 10 untuk yang merah 8 per 10 karena dia bulgogi nya kurang berasa kalau ini bener-bener creamy cheese nya tuh enak banget nggak bohong kalau gua sih nyaranin buat beli buat nyobain ya seperti yang gue bilang tadi kalau mau masak ya sesuka kalian sih setengah matang atau tidak ya pokoknya dia masih berasa masih enak wah mantap buat kalian yang suka konten konten review makanan kayak begini jangan lupa kalian like comment and subscribe oke segitu aja dari gua kalau ada konten konten review makanan yang lainnya kalian request terus gua akan makan gua hanyakan Anno Timotis pamit undur di channel next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax